Pembelajaran Pemilih layanan wifi gratis Di poskam link Selain hemat, ini mempermudah siswa-siswi Dalam belajar di masa pandemi Covid-19 Mengingat sinyal kartu seluler di desa tersebut Terbilang buruk Adanya wifi gratis yang disediakan Oleh pemerintah desa setempat ini Disambut baik oleh siswa Dan juga orang tua siswa Ini ngerjakan apa? Tugas Dari sekolah? Dari sekolah? Lewat HP gitu ya? Kok disini kenapa? Karena ada wifi gratis Sering? Tidak perlu memakai data Sering kesini? Sering Sering Kalau menjelaskan tugas disini ya? Banyak temen kesini? Iya Senang? Ya sebenarnya membantu Lagian kan disini Sinyalnya susah Jadinya satu satunya wifi ya disini Sebelumnya beli paket data Untuk tugas anaknya itu? Paket data Terus saja Sinyanya susah Suka paket data Saya kan rumah-rumah Agak dalem-dalem Berarti sangat terbantu Dengan ini ya? Iya terbantu Kepala desa pelumpung Jailani Wahyu Diarto Ada 12 titik wifi gratis Yang dipasang di desanya Sebagian besar Di poskam link setempat Ide ini berawal Saat melihat siswa-siswa di desanya Sering belajar di kantor desa Mencari wifi gratis Juga banyak keluhan dari orang tua Karena harus membeli paket internet Untuk anaknya Di kantor desa ini banyak berkerumunan anak-anak Yang memakai wifi Katanya sinyal-sinyal di tempatnya Wilayahnya anak-anak Pelajar ini sulit Terus kami punya ide gagasan Untuk memperlancar Karena pendidikan ini sangat penting menurut saya Untuk kemajuan warga kami Jadi kami akhirnya Punya inisiatif untuk Memasang dirilah yang Yang sinyalnya yang kurang peka Selain belajar di poskam link Sebagian dari mereka juga belajar Di tempat-tempat ibadah Atau rumah warga yang masih bisa terjangkau wifi Karena kapasitas poskam link yang terbatas Dari Magetan M. Ramzi melaporkan Terima kasih telah menonton!